Kepala bagian umum Bandara Internasional Hang Nadiem Batam mengatakan pihak Bandara sejak dua minggu lalu telah membuka pos untuk pelayanan mudik dan balik lebaran. Keberadaan pos ini ditujukan untuk pengamanan dan pemantauan kelancaran keberangkatan maupun kedatangan penumpang agar pengambilan tindakan segera bisa dilakukan jika memang terjadi kepadatan dalam terminal. Selain pos pelayanan, pihak Bandara juga telah menambah petugas aspek Bandara. Untuk personel pengamanan seluruhnya, terdiri dari personel dari TNI Angkatan Udara, Polsek Bandara, petugas pengamanan penerbangan, biasa disebut Aviation Security atau ASFAC, dari segi fasilitas kesiapan pos mudik sama dengan tahun sebelumnya. Namun kali ini terdapat satu pos khusus dari tim SAD BRIMOB, Polda Kepri yang terpisah, disiagakan di wilayah Bandara. Sejumlah personel BRIMOB yang disiagakan pada Hamin 7 hingga Hplus 7 Lebaran untuk mengantisipasi adanya kejahatan terorisme. Sementara untuk pos kesehatan, telah disiapkan satu pos di luar bandara dan satu lagi di dalam bandara. Dua orang dokter dan satu unit mobil ambulan akan disiagakan untuk kedua pos tersebut. Dengan persiapan ini diharapkan arus penumpang mudik dan balik ke Batam pada Lebaran Idul Fitri, tahun ini melalui Bandara Internasional Hang Nadiem Batam bisa berlangsung dengan lancar. Sementara itu arus penumpang sejak minggu lalu mengalami lonjakan, mencapai 7.000 orang lebih, padahal rata-rata di hari normal hanya sekitar 6.700 hingga 6.900 penumpang. Puncak lonjakan akan mencapai 10.000 lebih penumpang, terjadi pada Hamin 7 hingga Hplus 5 Lebaran atau mulai pada Jumat ini. Untuk maskapai yang positif menambah jadwal penerbangan adalah Lion Air, jurusan Pekanbaru, Sriwijaya, jurusan Jakarta dan Jambi, sedangkan CityLink Extra, penerbangannya telah dibatalkan. Penambahan jadwal berlaku sebanyak 3 kali penerbangan perharinya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.